Kita akan membahas tentang cara mudah menghafal 16 tenses Jadi ada cara mudah menghafal 16 tenses Nah, yang perlu kita ketahui adalah Dalam tenses tersebut ada time dan event Time itu adalah waktu kejadiannya Kemudian event itu adalah kejadiannya Nah, time itu ada present, past, future, past, future Kemudian selanjutnya untuk event Untuk event itu ada simple, continuous, perfect, perfect, continuous Ini adalah memudahkan kita untuk membahas tentang 16 tenses Nah, di sini ada 16 kolom Kemudian di sini pertama kita harus dahulukan simple dulu Untuk membuat namanya Kemudian baru setelah itu baru present Ya, jadi Selebihnya continuous, perfect, perfect, continuous Dahulukanlah timenya dulu baru even Nah, simple dan present berarti menjadi Simple Kemudian present Ditambahkan kata tense di bawahnya Nah, ini adalah lemos pertama Ya Nama pertama dari tenses itu adalah Simple, present, tense Kemudian kita masuk yang kedua Yang kedua Dahulukanlah present dahulu Baru continuous Nah Kalau untuk yang ini Dahulukan present dahulu Kemudian baru Continuous Jadi Nama tensesnya adalah Present Continuous Tense Selanjutnya adalah Present Perfect Tense Ya Jadi Ini sangat mudah sekali Ya Dengan cara ini kita bisa menghafal Nama dari 16 tenses Ya Mungkin sulit kita hafalkan Tapi dengan cara ini kita bisa buat Selanjutnya adalah Present Perfect Tense Maaf Present Perfect Continuous Tense Ya Paling Yang harus kita Pahami Itu adalah Time and event Ada present Ada past Future Past Continuous Perfect Dan Perfect Continuous Tense Nah Sudah jadi Namanya adalah Simple present tense Present continuous Tense Present perfect tense Dan present perfect Continuous tense Sekarang kita masuk kepada Past Ya Nah Kalau past Sama seperti yang di atas Hanya dirubah saja Namanya Menjadi simple Past tense Kalau di atas itu adalah Simple present tense Kalau di bawah Itu adalah simple past tense Kemudian Yang di atas itu menggunakan Present continuous tense Kalau di bawah itu menggunakan Past continuous tense Selanjutnya juga Sama dengan yang lain Yang di atas Itu di atas Present perfect tense Nah di bawah Kita menulisnya adalah Past perfect tense Nah kemudian selanjutnya adalah Present perfect Continuous tense Ya Jadi Kalau untuk yang pastnya Berarti past Perfect Continuous tense Nah video selanjutnya Nanti akan kita bahas Rumus dan Bagaimana cara Membuat kalimat Dari 16 tense Tapi kita habiskan dahulu Nah selanjutnya adalah Feature tense Ini tanpa harus menambahkan simple Jadi tidak ada simple Feature tense Selanjutnya adalah Feature Continuous tense Ya Jadi hanya tambahkan feature saja Selanjutnya Sama Tambahkan feature Ya Perfect Tense Feature Perfect Tense Nah selanjutnya adalah Feature Perfect Continuous tense Pasti sangat mudah sekali Bagi Kalian semua Yang menonton video ini Untuk Mungkin lupa 16 tense Tapi ini adalah Dasar dari Belajarnya Bahasa Inggris Ya Jadi Kita tidak perlu harus Pusing lagi Bagaimana cara Menghafal 16 tense Dan ini adalah Cara mudahnya Untuk Menghafal 16 tense Tinggal Diikuti saja Rumus yang sudah ada Tinggal dibuat saja Ya Maka Itu tidak akan salah Boleh dicek nanti Di kamus Nah Sudah selesai Hampir selesai Sudah Pada Penamaan Ke 16 Yang terakhir adalah Pass Feature Perfect Continuous tense Nah Ini adalah 16 tense Yang Mungkin selama ini Kita susah Untuk menghafalnya Ya Dari Simple Present tense Present continuous tense Present perfect tense Present perfect continuous tense Kemudian Yang kelima Simple past tense Yang ke enam adalah Pass continuous tense Yang ketujuh adalah Pass perfect tense Yang keelapan adalah Pass perfect continuous tense Kemudian yang ke sembilan Itu adalah feature tense Selanjutnya adalah yang ke sepuluh Feature continuous tense Kemudian yang ke sebelas Feature perfect continuous tense Yang ke dua belas adalah feature perfect continuous tense Maaf Kemudian yang ke tiga belas Pass feature tense Selanjutnya 14 Pass feature continuous tense 15 Pass feature perfect tense Kemudian 16 Pass feature perfect continuous tense Ini adalah cara mudah Untuk menghafal 16 tense Silahkan dicoba Selamat menikmati